Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Badru Zaman dari SMAN Negeri 1 Jatiluhur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan kami. Wira usaha yang akan kami jalani, yaitu bisnis yang menghasilkan produk paperback yang bernama kantong kasep atau kertas istimewa Purwakarta. Yang dimana kantong kasep ini dibuat dari bahan limbah kertas yang ada di sekitar Kabupaten Purwakarta. Adapun dalam pengembangannya, kami memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang seni dan grafis. Tentu saja dalam pengembangan bisnis ini, tidak hanya berdampak baik bagi kami untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, tapi juga sebagai media untuk membuka lapangan kerja baru. Adapun yang melatar belakangnya kami membuat produk ini adalah karena kebanyakan para pedagang di Kabupaten Purwakarta masih menggunakan kantong plastik, dimana kantong plastik ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan, dimana butuh waktu ribuan tahun agar kantong plastik itu bisa terurai secara alami. Pada tahun 2010, Indonesia masuk ke dalam jajaran kedua negara terbesar penyumbang untuk menggunakan sampah plastik ke lautan dunia. Oleh karena itu, kami menciptakan produk ini untuk ikut serta berkontribusi mengurangi penggunaan konsumsi sampah plastik. Dalam pembuatannya, kantong plastik kantong kasep ini, kami menggunakan kertas duplex dan kertas samson, dimana kami mendapatkannya dari para pengumpul yang ada di sekitar Kabupaten Purwakarta, dimana kami akan melukisnya secara animasi, yaitu menggambarkan ikon-ikon yang ada di Kabupaten Purwakarta, seperti objek wisata, objek sejarah, lalu makanan khas dan kesenian-keseniannya. Dalam perkembangannya, banyak kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang yang sama, dan pemahaman pedagang dimana mereka lebih memilih menggunakan kertas plastik, menggunakan sampah plastik sebagai wadah dagangannya. Oleh karena itu, kami membuat inovasi dimana kami membuat paperback ini, menggunakan bahan limbah yang ada di sekitar Kabupaten Purwakarta. Kami memiliki strategi pasar, yang pertama, pemasaran secara langsung, dimana kami merekomendasikan produk kami terhadap UMKM-UMKM oleh-oleh di Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, kami membuat akun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, dimana kami akan mempublis atau menginformasikan brosur-brosur di produk-produk kami. Target pasar kami yaitu UMKM oleh-oleh di Kabupaten Purwakarta. Kenapa kami memilihnya? Dikarenakan kami merasa mereka cocok sebagai ajang promosi dari paperback kami. Ada pun target pasar kami jangka panjangnya yaitu menyuplik terhadap semua pelaku UMKM, baik makanan, supermarket, dan minimarket yang ada di sekitar Kabupaten Purwakarta. Kami ingin menciptakan image di benak para konsumen kami, bahwa produk kami itu bersifat unik, menarik, ikonik, dimana bisa bermanfaat juga di kehidupan sehari-hari seperti untuk membawa buku ke sekolah. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabila hitopiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!